Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan bakti sosial Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Jumat 14 Juni 2024. Baksos dilakukan di tiga tempat, Puskesmas Cipanas, Kantor Desesi Payung, dan Kantor Kecamatan Cipanas. Kehadiran Mensos Risma merupakan rangkaian kunjungannya di Lebak dan Pandeglang untuk memberikan bantuan pengobatan gratis dan menangani permasalahan sosial yang dihadapi setiap warga yang ada di Lebak dan Pandeglang. Mensos Risma mengungkapkan kehadirannya di Kabupaten Lebak untuk membantu dan turun langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Lebak. Menurutnya, salah satu permasalahan yang ada di Lebak yaitu adanya warga yang mengalami disabilitas. Mensos menjelaskan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Mensos dibawah pimpinan yang sudah menyiapkan program Pena Nusantara atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Kali ini kita akan cek karena tadi ada beberapa yang disabilitasnya kira-kira saya bisa baca, itu kira-kira dari mana. Makanya kita ambil sampel air, karena tadi ada beberapa itu satu desa dan kondisi disabilitasnya hampir sama. Nah, saya akan ambil sampel air, nanti kita cek di laboratorium itu ada kandungan apa. Nah, nanti baru setelah memang harus ada ternyata ada unsur-unsur tertentu, maka kita treatment airnya, kemudian baru digunakan untuk masyarakat seperti itu. Pahlawan Ekonomi Nusantara yang anggotanya anak-anak muda diambil dari DTKS, yang mana mereka sudah siap bekerja di usia 20 hingga 30 tahun, namun belum bekerja. Mereka bekerja keterangannya sebagai buruh. Nano Soekarna, Jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.